Seorang remaja dilaporkan terjatuh ke Sungai Maro setelah kendaraannya bertabrakan dengan sebuah mobil di Jembatan 7 Wali-Wali Meroke pada minggu malap kebarin. Tim SAR diturunkan untuk mencari korban dan berhasil ditemukan pukul setengah 10 malam sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban bernama Genta Wisnu Aci sudah dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah dievakuasi ke darat untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Di tempat apa lokasi kejadian, atas nama Genta Wisnu Aci, usia 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan kampung Kupar. Jembatan 7 Wali-Wali menggunakan satu unit rib dan se-rider dengan tim rescue di atasnya dan dibantu dengan satu buah drone. Dan pilot drone untuk pencarian di malam hari. Dan setelah kita melakukan pencarian, sangat efektif juga kita menggunakan drone. Karena drone thermal itu dia mendeteksi korban yang pada saat itu berada. Kita pencarian di malam hari menggunakan drone dan itu sangat efektif. Dan tim SAR langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Dan korban itu ditemukan kurang lebih jam 21.30. Jessica Ardana, Kopas TV Baroque, Papua Selatan.